Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Lebak mengakibatkan puluhan rumah di desa rangkas Bitung Timur terendam banjir. Banjir terjadi setelah sungai Cicoro yang mengalir di desa tersebut meluap akibat derasnya hujan. Ketinggian banjir yang merendam perkabungan warga ini mencapai 60 cm. Tidak hanya di jalan, banjir juga masuk ke dalam rumah dan merendam perabotan. Ketua Rukun Tetangga mengungkapkan ada sekitar 70 rumah yang terendam banjir. Banjir juga menyebabkan sejumlah rumah warga tertutup lumpur. Warga langsung membersihkan lumpur dan sampah dari dalam rumah setelah ketinggian banjir berkurang. Sejumlah warga yang terdampak banjir tetap memilih bertahan di dalam rumah dan tidak mengungsi. Petugas dari BPBD dan relawan juga bersiaga di sekitar lokasi banjir karena khawatir ketinggian banjir akan kembali naik. Awalnya biasa hujan deras, mengibatkan misalnya mungkin ini alur ini sudah tercepit, yang terdampak banjir ke, melebar ke rumah warga Pak. Emang tadi hujan deras sekali? Ya, deras sekali Pak. Sekitar jam setengah limaan Pak. Oh gitu. Ada berapa rumah yang terendam Pak? Yang terendam itu Pak, semuanya 2 RT Pak. 2 RT itu tidak semua terendam, cuma yang terendam itu cuma 2 RT, itu 72 rumah Pak. Banjir yang terjadi di daerah ini bukanlah yang pertama. Setiap kali diguyur hujan deras, banjir dipastikan akan merendam rumah warga. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Terima kasih.